Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya. Ketemu lagi dengan aku, Trili Cruz Hari ini aku mau ngobrol, ini lebih tepatnya ngobrol, bukan ngebahas sesuatu Karena aku pengen, apa ya, mengemukakan pendapat aku Soal yang sekarang tuh lagi rame diperbincangkan di sosial media Soal permanent makeup Karena sekarang di Indonesia itu mulai populer yang namanya trend makeup permanent Kayak I lost extension, terus sulam alis, sulam bibir, bibiglow Dan sekarang aku mau mengemukakan pendapat aku soal trend makeup permanent Dari sudut pandang aku, dan juga nanti aku bakal minta pendapat kalian-kalian yang nonton juga Nah sebelum lanjut, boleh dong aku minta likes-nya dulu dan subscribenya Udah, oke without further ado, let's get to it Aku sadar banget sih kalo ngobrolin soal makeup di jaman sekarang itu gak ada habisnya Karena sekarang itu ya, makeup yang baru bermunculan tuh tiap minggu Bahkan mungkin tiap hari selalu ada yang baru dari sebuah brand kecantikan Gak cuma produk aja yang baru, metode makeup juga sekarang baru Makanya sekarang tuh lagi ngetrend yang namanya makeup permanent Yang dimaksud dengan makeup permanent itu adalah seni menanamkan pewarna atau pigment Dan ke dalam lapisan dermis pertama pada kulit Kalo untuk tujuannya, biasanya sih untuk memperbaiki bentuk kayak misalnya alis Itu ada yang sekarang namanya sulam alis Ya emang untuk memperbaiki bentuk alis Jadi mempermudah dan gak sulit lagi untuk menggambar atau membingkai alis Terus ada juga untuk sulam bibir Dimana yang namanya bibir itu kan kadang tekstur warnanya tuh suka beda-beda ya Dan setiap orang pasti pengen warna bibirnya tuh lebih cerah Lebih apa ya, lebih keliatan Cantik lah kalo cerah, pinkish gitu kan Gak yang gelap, hitam, gelap, gulit Kayak aku Terus ada juga yang seneng extension bulu mata Jujur aku ini salah satu fans eyelash extension atau extension bulu mata Dan terakhir aku eyelash extension itu sekitar setahun lalu Sekarang udah gak pernah lagi Kenapa? Karena aku suka makeup area mata Dan dimana aku tuh makeup-an hampir tiap hari Aku gak kemana-mana pun itu tetep harus bikin konten setiap hari Untuk nge-review produk, nyobain produk baru, dan lain sebagainya Yang dimana aku memang dituntut untuk berkreasi di area wajah aku Kebanyakan orang yang menggemari atau mengikuti tren makeup permanen ini Rata-rata sih emang pekerja kantoran Ataupun yang memang mengharuskan keluar rumah Ya emang harus dandan gitu setiap hari Untuk mempersingkat waktu atau biar gak ribet sama makeup Biasanya memang temen-temenku itu lebih seneng untuk langsung eyelash extension Karena dengan eyelash extension aja itu udah bikin penampilan muka tuh beda Kayak cuma keluar rumah pake sunscreen sama alis pake gincu itu udah beda banget Kalo udah ada eyelash extension Aku pernah ngerasainnya Tapi kalo untuk aku pribadi untuk saat ini Aku sedang tidak ingin Kerugiannya pertama adalah Aku gak bisa nyobain banyak bulu mata palsu Dimana sekarang bulu mata palsu tuh banyak yang gemes-gemes bagus-bagus Dan kalo misalnya aku eyelash extension Itu kemungkinan bulu mataku bakalan gundul alias botak Itu udah pasti Mau eyelash extension semahal apapun itu bakalan ngerontokin bulu mata Mungkin bedanya adalah Kalo yang mahal ngerontokin bulu matanya sedikit Kalo yang murah ngerontokinnya banyak Bedanya disitu biasanya Kalo untuk sulam alis Aku tidak berminat Kenapa? Karena alis aku nih ibaratnya statement banget Belum ada tempat untuk sulam alis Yang aku percaya untuk merias alisku Aku takutnya jadi failed Aku tidak suka alis yang terlalu bold Aku sukanya yang natural Dan ya tipis di depan Agak tebal di belakang kayak gitu Dan aku takutnya kalo aku sulam alis itu bakalan ngerubah statement mukaku Karena aku punya kenalan Dimana dia udah sulam alis Dan aku ngerasanya mukanya jadi aneh berubah gitu Dan menurutku malah alis yang dia biasa bikin setiap hari Sama yang udah template sulam alis Biar dibilang itu yang paling mahal sekalipun di Indonesia Tetep beda Aku lebih suka si kenalanku ini Kalo dia bikin alis langsung pake tangannya dia sendiri Bukan yang template alis yang permanen Mau dikerjain sama yang mahal sekalipun Aku ngerasa tetep beda keliatannya Kalo aku sih aku prefer untuk gambar sendiri Karena aku pengen nyobain berbagai macam pinsil alis Ya kan? Secara produk baru selalu dateng ke rumahku setiap minggu Melike mau PR package apapun itu Aus-aus Oke lanjut ke sulam bibir Sulam bibir kebanyakan sih masih artis-artis yang pake Kalo temenku ada sih beberapa Tapi gak banyak Gak kayak eyelash extension yang udah merajalela dimana-mana Kalo sulam bibir ini sendiri Emang sih rata-rata temen-temenku bibirnya jadi pinkis gitu yang sulam bibir Tapi kalo untuk aku pribadi Udahlah yang kayak gini aja lah apa adanya ya Kalo misalnya berasa lebih gelap yaudah tinggal di exfoliate aja Siapa tau nanti terlihat lebih cerah sedikit gitu kan Terus kalo untuk BB Glow Aku udah pernah nyobain Mungkin itu gak yang sakit ya Yang biasa aja gitu loh Kayaknya gak sampe nyerep ke dalam kulit Udah pernah nyobain juga Dan itu kayak gak ngefek apa-apa Aku gak tau sih Belum pernah ngeliat temenku ataupun siapapun yang nyobain BB Glow Dan beneran keliatan bedanya Aku belum ngeliat Dan kalo untuk trend make up permanent ini sendiri Walaupun katanya ini lagi ngetrend di Indonesia Banyak yang minat Aku bukan salah satu di antara sekian banyak orang tersebut Aku masih pengen explore banyak produk Jadi kalo untuk eyelash extension pun lagi aku stop Kayaknya aku belum minat lagi untuk eyelash extension Karena kalo aku pake eyelash extension Selang berapa hari Ya seminggu deh paling Seminggu aja Seminggu pertama tuh bagus Setelah itu kanan sama kiri itu bakalan beda gitu loh Volume bulu matanya tuh jadi beda banget Karena ya bulu mata kanan sama kiri itu kan ketebalannya beda-beda ya Kuantitinya tuh beda Jadi seminggu pertama aja bagusnya Setelah itu aku ngerasa aku harus retouch lagi Dan jadi makin lebih boros membuat aku Dan aku kan punya banyak koleksi bulu mata palsu yang belum aku cobain Jadi kayaknya aku prefer aku stop dulu eyelash extension Dan kalo misalnya aku pake eyelash extension itu bikin riasan mata jadi lebih susah mau explore macem-macem Kreativitas aku untuk bikin eye look yang macem-macem jadi terhambat Makanya aku belum minat Apalagi untuk alis Aku ngerasa aku lebih nyaman untuk gambar sendiri Karena aku pengen nyobain berbagai macam jenis dan model pinsil alis Terus kalo untuk bibir aku takut belum berani apa gimana Karena aku takut efek jangka panjangnya kayak gimana aku juga belum tau Udahan bibi glow yang pake jarum yang nusuk-nusuk yang sakit gitu Aku gak tertarik karena takutnya malah jadi abu-abu nih mukaku Aku masih pengen pake foundation lah yang nyobain produk macem-macem Terus gimana menurut kalian? Tertarik gak buat nyobain trend makeup permanen juga? Atau mungkin kalian ada yang udah pake makeup permanen? Coba dong share pendapat dan alasan kalian Kenapa kalian tertarik pengen nyobain? Atau udah pake makeup permanen di kolom komen di bawah Because sharing is caring Sekian video kali ini Semoga kalian suka dan semoga videonya berguna Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel youtube aku ini Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi jamet sekuat aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching and I'll see you next time bye Bye selamat menikmati